Rumah kayu di Jalan Ekonomi Gang Gunung Putri 3, Loa Buah, Sungai Kunjang, Samarinda, Kamis siang kembali ramai. Rumah tempat Nafiah tewas dibunuh oleh istrinya bernama Siti Arnani Ituramai saat polisi menggelar rekonstruksi. Saat reka tersebut, polisi menghadirkan tersangka, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi, dan keluarga korban. Kapol Sekta Sungai Kunjang Kompol Mada Anwara menyatakan, tersangka kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal pidana mati atau seumur hidup dan atau selama waktu tertentu. Terdapat 36 adegan yang diperagakan tersangka saat reka tersebut. Hari ini kita masakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang disangkakan pasal 30-340 KUHP. Hari ini rekonstruksi dengan menampilkan 36 adegan dari tim Nafis saat ini proses merindah. Kemudian untuk pemeran sendiri Pak, apa langsung pada tersangka? Pemeran untuk tersangka langsung, pengorban diperanggian oleh penggota kita, saksi-saksi juga semuanya hadir. Penasihat hukum tersangka menyatakan akan mempelajari lebih mendalam atas pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dikenakan kepada kliennya. Jikapun pasal tersebut dinilai tepat, maka penasihat hukum akan mencari celah untuk meringankan hukuman terhadap kliennya. Ya, baik pada prinsipnya kami dari pihak tersangka mendukung penuh ya kini dapat penyidik konseksinya Pujang Boros Kota Semerenda hingga pada hari ini terlaksana ya memperjalan untuk semua media tahu ya yang saksikan tadi rekonstruksi sebanyak 36 adegan ya untuk karangan laksan untuk bersama. Ya, prijui kami mendukung sangkan pasal apapun ya semuanya akan kita berhasil secara materi bersedana. Oke, 340 Pak sudah terlihat atau bagaimana Pak? Ada gambaran itu menjadi strategi kami sebagai timur nanti untuk dapat tampak kemudian dapat dipatahkan atau enggak, seperti apa nanti kita teman-teman bersaksikan nanti di sirangan semua foto-foto dan terungkap usia. Peristiwa istri membunuh suami ini terjadi Kamis 29 Desember 2022 lalu. Siti Arnani nekat menghabisi suaminya bernama Nafiah karena dituduh berselingkuh dengan menantunya. Bahkan, Nafiah mengancam akan membunuh Arnani jika tidak mau mengakui perbuatannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.